Era agraris menuju pada era industri Dari era industri menuju pada era informasi Seperti kita di Indonesia sekarang ini benar-benar masuk pada era informasi Atau yang sering kita sebut dengan era digital Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberintahkan pada hamba-hambanya yang amanu wa taqwa Ketika kita memasuki pertarungan asyarak bain al-haq wal-bahtil Pertarungan antara al-haq dan al-bahtil Para umahat yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah s.a.w Memberikan satu arahan yang konkret Agar kita tetap istiqamah Amar ma'ruf Nahibungkan Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 104 Allah berfirman A'ubillah nasyaitan rajim Wal takum minkum ummatu yadu'una ilal khair Wa ya'muruna bil ma'ruf Yan hawna anil munkar Wa ula'ikahumul muflihun Dan taklah diantara kalian ada sekolongan umat Yang mengajak kepada ilal khair Ilal khair tidak ada lain adalah ad-dinul haq Yaitu ad-dinul islam Wa ya'muruna bil ma'ruf Wa yan hawna anil munkar Dan menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf Berbuat yang baik Dan mencegah Dari yang munkar Wa ula'ikahumul muflihun Mereka itulah hamba-hamba Allah Yang beruntung Atau yang sukses Fit dunia wal akhirah Jadi kalau kita ingin Mendapatkan keberuntungan Kesuksesan dalam kehidupan dunia Dan kehidupan akhirat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Agar kita hamba-hambanya yang aman wa taqwa Untuk tetap istiqomah Mengajak kepada ilal khair Iaitu kepada ad-dinul islam Ad-dinul haq Dan menyuruh kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari yang munkar Bahkan Rasulullah SAW Juga mengingatkan kepada umatnya Kala Rasulullah SAW Berita mirubil ma'rufatan hunanil munkar Hatta idha ra'aitun suhan muto'an Wahuan mutabian Wa dunia mu'faratan Wa izaba kulli diraiin biraihi Fa'alaika yakni binafsik Wa da'ankal awam Fa'inna min waraikum ayam al-sabat As-sabru fihi mitlu qabdi u'alal jamri Lil'amil fihim ajr khamsina radulani Ya'amaluna mitha amalihi Ya Rasulullah Ajr khamsina minhum Ini hadis sahih Ruahu Abu Dawud Balik itamirubil ma'rufatan hunanil munkar Bahkan kalian harus tetap ngajak Untuk berbuat yang ma'ruf Dan mencegah dari yang munkar Hatta idha ra'aitun suhan muto'an Hingga kebakilan itu sudah ditaati Bahkan sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita Wahuan mutabian Ahwa Hawa nafsu sudah diikuti Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita Wa dunia mu'faratan Kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita Manusia sudah lebih banyak membanggakan ro'yunya Akalnya Pendapat-pendapatnya Daripada ayat-ayat Allah Dan sunnah rasulnya Nah Manakala Empat faktor ini Sudah muncul di tengah masyarakat kita Rasulullah memberikan wasiat Fa'alaika ya'ni bin afsik Perhatikan diri kalian Perhatikan diri kalian Perhatikan diri kalian Wada'ankal awam Jauhi kebanyakan orang Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada'ankal awam Itu maknanya Jangan sampai kita larut pada empat fenomena tadi Dimana kebakilan sudah ditaati Hawa nafsu sudah diikuti Kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat Manusia sudah lebih banyak membanggakan Ro'yunya Akalnya Pendapat-pendapatnya Daripada ayat-ayat Allah Dan sunnah rasulnya Rasulullah memberikan arahan Memberikan khabar kepada umatnya Fa'ina min waraikum ayam as-sobat Sebentar lagi kalian akan mendapati Hari-hari kesabaran Apa makna Fa'ina min waraikum ayam as-sobat Itu ulama-ulama hadis Menafsirkan saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala Akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya Oleh karena itu Rasulullah Mengabarkan Manakala kita tetap istiqomah Mentauhidkan Allah Dan segala aspek kehidupan Kita sebagai hamba Allah yang muahid Dan kita tetap istiqomah Ittiba'us sunnah Baik dalam kehidupan berpribadi Berkeluarga Bermasyarakat Bahkan berbangsa Dan bernegara Karena Rasulullah itu sebagai Uswatun Hasan Kalau kita tetap Mau hidup seperti itu Rasulullah memberikan khabar Hidupmu nanti Seperti Al-Qabitu Al-Jabri Bagaikan memegang Barah api Kalau kita Tetap istiqomah Mentauhidkan Allah Ittiba'us sunnah Dan amar ma'ruf Nahi Mungkat Hidup kita itu Seperti memegang Barah Api Itu bahasa kinayah Kiasan Apa maknanya Tantangan yang Kita hadapi Berat Rintangannya banyak Musuhnya juga Banyak Itu kalau kita Mau hidup seperti itu Kalau kita Mau hidup seperti itu Rasulullah memberikan Busrah Berita gembira Apa Kalian akan Dapatkan Pahala Sebanyak 50 orang Yang beramal Misalnya Sahabat tanya Ya Rasulullah Ajar khamsina Minhum Apakah yang Kau maksudkan Dari kalangan mereka La tidak Ajar khamsina Mingkum Dari kalian Masya Allah Luar biasa ini Jadi Ini hadis sahih Rabu Abu Dawud Artinya apa Kalau kita tetap Dalam menjalani kehidupan Di buminya Allah Di dunia ini Kita tetap Istiqamah Mentauhidkan Allah Kita campakkan Segala macam Bentuk kesyirikan Kita tetap Itibau sunnah Kita campakkan Kebid'ahan Terlebih dalam Beribadah kepada Allah Kita tetap Tegakkan Amar ma'aruf nahi mungkar Mulai dari Ibda' bin afsih Mulai dari Diri kita Keluarga kita Lingkungan kita Masyarakat kita Bahkan sampai Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Rasulullah memberikan Habar Allah Akan memberikan Pahala Sebanyak 50 Amalan Sahabat Rasulullah Berarti Berarti Masyarakat Berarti Kalau itu Kalau itu kita kerjakan Mentauhid Masyarakat Amar ma'aruf Amal ma'aruf nahi mungkar Itu berarti Kita sudah melakukan Akselerasi Amal soleh Percepatan Amal Lompatan Amal Karena apa Seringkali kan Kita diingatkan Oleh Rasulullah Rata-rata Masyarakat Amar ma'aruf nahi mungkar Model Baru Kalau kita di Indonesia Ulama Turun Gunung Untuk menegakkan Amar ma'aruf nahi mungkar Segala macam Bentuk Kemaksiatan Kebobrokan moral Ulama Turun Gunung Diikuti oleh Umatnya Nah sekarang Ibu-ibu Para umahat Yang dimuliakan Allah Sekarang Ada model Baru Bentuk Nahi mungkar Yang Dimainkan Oleh Satu orang Bejorga Ya Tapi kan Nama Jawanya Bejo Bahasa Polandianya Bejorga Ya Polandianya Kenapa Bejorga ini Di Polandia Dia memberikan Sinyal Indonesia itu Benderanya merah putih Polandia putih Merah Artinya itu Bahasa Sinyal Bejorga Mengungkap Indonesia Sedang Terbalik Sedang Terbalik Nah ini Sehingga Akhirnya Ibu-ibu Bejorga Di akun Twitternya Dia menulis Saya melakukan Nahi mungkar Sesuai dengan Kemampuan saya Apa Lewat Menggerak-gerakkan Jari-jari Dari Polandia Saya melakukan Doxing Doxing itu Membongkar Artinya Menampar Wajah Pejabat-pejabat Yang Bobrok Pejabat-pejabat Yang Rusak Gitu Ini Kemampuan saya Melakukan Nahi Mungkar Akhirnya Pemerintah Panik Badan Intelijen Negara Panik Badan Cyber Dan Sandi Negara Panik Mabes Polri Panik Sampai Akhirnya Ditangkaplah Seorang Pemuda Di Madiun Karena Dianggap Penopang Pejorkah Ternyata Salah tangkap Ternyata Pemuda itu Jualan Es Ibunya Akhirnya Curhat Di Stasiun Televisi TV One Anak saya Loh Tidak Punya Komputer Untuk Makan Saja Senen Kemis Berarti Kan Berat Akhirnya Polisi Salah tangkap Tiba Nggak Dui Panik Dengan Nahi Mongkar Model Gaya Baru Sehingga Mungkin Ada Orang Menganggap Pejorga Ini Hacker Tapi Setelah Saya Dapat Tabayun Setelah Tabayun Crosscheck Kepakar IT ITB Yaitu Bapak Insinyur Hermansa Yang masuk Di Stasiun Televisi TV One Beliau Bukan Hacker Kalau Hacker itu Kan Konotasinya Negatif Hitam Konotasinya Negatif Kalau Hacker Nah Ini Bukan Hacker Bahkan Bejorga Ketika Konsultan IT Singapura Memberi informasi Sesat Kepada Pemerintah RI Dia Memberikan Artinya Memberikan Peringatan Kepada Pakar IT Dari Singapura Jadi Benar-benar Ibu-ibu Bejorga Ini Luar biasa Dia Ahli IT Dia Dalam Kesendirian Sendirian Di Polandia Tapi Bisa Bongkar Sampai Surat-surat Resmi Yang Sangat Rahasia Milik Pak Jokowi Presiden Jokowi Bisa Dibongkar Diungkap Di publik Luar biasa Sampai Istana Goncang Kekir Bahkan Pejabat-pejabat Yang Yang Gak Bener Dibongkar Di antaranya Menkom Info Dirjennya Puan Maharani Ketua DPR Kemudian Pak Erik Tohir Kemudian Dari Pak Muhdi Habis itu Ada lagi Pak Luhut Binsar Panjahitan Ya kan Dibongkar Semuanya Bahkan Sampai Bazar-bazar Istana Ini Di antaranya Abu Janda Dibongkar Bahwa dia ini Memang Otak Zionis Yahudi Kan dia di Yerusalem Berdoa di Tembok ratapan Dengan bersama Orang-orang Yahudi Dibongkar Sama Pejorda Bahkan Adi Armando Rudy Kamri Kemudian Deni Siregar Habib Keribu Kemudian Yang terakhir Ekokun Tadi Yang Melecehkan Ustadah Dari Pondok Pesantren Lerboyo Dibongkar Semuanya Kamu Makan Pajaknya Umat Islam Sa-Indonesia Tapi Pekerjaanmu Mencaci Maki Islam Melecehkan Allah Melecehkan Rasulullah Tidak Malu Dibongkar Jadi Dia Memberi Makan Anak Dan Istrinya Dari Pajaknya Umat Islam Tapi Kerjaannya Mencaci Maki Islam Dibongkar Sama Pejorda Kalangkapan Begitu Juga Jenderal Tito Karnavian Dibongkar Ini Benar-benar Nahimongkar Model Gaya Baru Bahkan Sampai Beliau Memberikan Satu Satu Peringatan Kenapa Koruptor Di Indonesia Dilindungi Kenapa Rakyat Dan Ulama Dikriminalisasi Kenapa Aparat Jadi Penjahat Ya Model Sambo Aparat Jadi Penjahat Kenapa Penguasa Jadi Pengusaha Yang Sampai Digambarkan Dia Memeras Rakyatnya Sampai digambarkan Orangnya besar Terus ada orang kuris Kempeng Di pelintir Sampai Jadi seperti Meres Baju cucian itu Diperes Itu gambarannya Bahasa Perumpamaannya Seperti itu Tapi Anehnya Ibu-ibu Begitu Membongkar Pak Anies Baswedan Yang Dimunculkan Prestasi Prestasinya Kan Aneh Berarti Bejorga Ini Kita Bolo Demi Allahu Akbar Goncang Goncang Negara Kalang kabut Estana Tidur Bahkan Bagaimana Jendrati Tukan Afian Bagaimana Primop Ini Sudah Artinya Sudah Dikuasai Angcung Ming Sehingga Makanya Ibu Lihat Sendirikan Pada saat Di depan Bawaslu Pada saat Pilpres 2019 Ketika Rakyat Meminta Untuk Pertanggungjawaban Bawaslu Ya kan Dibantai Itu 889 Terkena Tembakan Pukul Pentungan Dan sebagainya 300 Yang ditangkap Diseksa Di penjara 52 Orang Yang Hilang Sampai Hari Tidak Pernah Diekspos Jawa Pos Apalagi Stasiun Televisi Ini Karena Yang Yang Menguasai Angcung Ming Sembilan Naga Kalau Bahasa Sekarang Oligarki Cina Dia Termasuk Peristiwa Kanjuruan Di malam Itu kan Dikendalikan Ini Primopnya Makanya Kapolri Langsung Memberhentikan Memecat Komandan Komandan Primop Karena Dikuasai Cina 200 Lebih Itu bukan Pengamanan Itu Pembunuhan Kalau Kalau Tidak Tahunya Akhirnya Diakui Sama Mabes Polri Ternyata Yang Gas air Matanya Itu Kadalu Warsa Makanya Makanya Banyak Itu yang Kena Apa Sampai Keluar Darah Matanya Itu Jadi Jahat Jahat Ditembak Sampai Akhirnya Di malang Itu kan Di jalan-jalan Itu Sampai Muncul Ungkapan Ungkapannya Apa Coba Ayahmu Ibumu Anakmu Saudaramu Kamu Tembak Dengan gas Air mata Bagaimana Kesedihan Ya Otomatis Apalagi Gas Air mata Yang Kadalu Warsa Itu Yang Bukan Kadalu Warsa Saja Itu Bisa Menyesatkan Paru-paru Dan Itu Kalau Orang Yang Kena Penyakit Jantung Langsung Ngeri Belum Lagi 800 Lebih Petugas KPPS Ya kan Sampai Sekarang Dipetieskan Tidak Ada Berita Artinya Kejelasan Hukum Tidak Ada Jadi Sekarang Di Indonesia Itu Nyawa Itu Murah Sekali Benar-benar Bukan Lagi Kemanusiaan Yang Ada Dan Berhadap Tapi Kemanusiaan Yang Biadap Ini Yang Kita Lihat Ini Pada Saat Ang Jummin Sama Jenderal Tito Dia Berada Di Pusdik Primo Batu Kosek Dan Akhirnya Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Terbongkar Semuanya Ternyata Siapa Siapa Yang Menciptakan Badan Satgasus Merah Putih Ternyata Jenderal Tito Karnavian Ngangkat Jenderal Sambu Memimpin Satuan Tugas Khusus Merah Putih Istilah Pak Mahfud MD Ada Mahfud Di dalam Mahfud Bahkan HP Prejek Sihab Sudah Memberikan Info Kepada Umat Islam Seluruh Indonesia 2014 Ada Mafia Yang ingin Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditopang Oleh Taipan Cina Kalau Mafia Itu kan Gang Kejahatan Ini HP Prejek Sihab Ini Mengungkap 2014 Kita Baru Tahun 2022 HP Prejek Sihab Sudah Diberikan Basiro Ketajaman Mata Hati Oleh Allah Tapi Kita Enggak Enggak Paham Apa Mafia Tahunnya 2022 Munculnya Kasus Sambu Lebih Ngeri-regi Ketika Asisten rumah Tangga Sambu Nyanyi Ternyata Di rumahnya Ada Ruang Rahasia Ternyata Isinya Mayat-mayat Yang Organ Tubuhnya Sudah Dijual Kan Sadis Jadi Kita Masih Ingat Bagaimana Pemilu 2019 Ratusan Hampir 800 Lebih Petugas KPPS Meninggal Dan Ketika Dokter Ani Hasibuan Seorang Ibu Dokter Terpanggil Padahal Polri Pada saat itu Mengumumkan Siapa Yang melakukan Otopsi Penjara Tidak Boleh Melakukan Otopsi Akhirnya Dokter Ani Hasibuan Terpanggil Hati Nurani Ini 800 Lebih Petugas KPPS Ini Manusia Bukan Kucing Manusia Kita Memberikan Penghargaan Menghargai Dia sebagai Manusia Akhirnya Beliau Melakukan Otopsi Rahasia Tidak Tahunya Sempelnya Ternyata Dibunuh Lewat Minuman Yaitu Pakai Arsenik Seperti Munir Arsenik Makanya Ibu-ibu Saya pernah Baktokulia Soboh Di Masjid Al-Wakor Saya Selesai Saya Langsung Menuju Mobil saya Ada Ibu-ibu Datang Dekati Saya Ustaz Saya Korbannya Saya Sudah Mutah Darah Akhirnya Saya Sampaikan Ibu Ibu Segera Minum Habat Tersaudah Karena Itu Obat Segala Macam Penyakit Kecuali Mati Ibu Minum Minyak Saya Itu Air Zam-zam Kurma Atau Sari Kurma Ibu Bekam Sarai Banyak Berdoa Kepada Allah Alhamdulillah Selamat Tapi Yang Yang Paling Yang Paling Mengerikan Itu Informasi Dari Ombudsman Pusat Itu Ternyata Ada Ketua KPPS Di Lampung Itu Alhamdulillah Allah Belikan Perlindungan Walaupun Dia diracun Pakai arsenik Itu Tawar Artinya Benar-benar Tidak Mengenai Dia Alhamdulillah Dia masih Kondisi Sehat Akhirnya Didatangi Langsung Dikasih Hulus Di Sogo Dia Tolak Berita Terakhir Dari Ombudsman Pusat Jakarta Ternyata Ditembak Mati Sampai Seperti Kecurangannya Terstruktur Sistematis Masif Dan Brutal Ini Yang Terjadi Tapi Sampai Sekarang Tidak Pernah Diungkap Jadi Nyawa Di Indonesia Murah Sekali